Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kamal Trisna Nah di video kali ini saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ya ke komentar atau ke admin Ada yang masuk Kan untuk masalah perizinannya gimana kalau misalkan kita mau buka usaha lembako ya khususnya Nah untuk masalah perizinan jadi teman-teman kalau misalkan mau buka toko atau buka toko tembako ya Itu cuma bikin aja SKU Bajah surat keterangan usaha Nah untuk masalah perizinan cukai dan lain gimana Kang Nah untuk masalah perusahaan dan lain-lain itu udah diurus dari pihak produsen ya sebenarnya Jadi kurang lebih contohnya seperti ini ya Saya akan kasihkan contoh Nah jadi ini nih Ini di setiap produknya ya Di setiap produk yang kita jual itu Sudah ada pita cukainya seperti ini Nah terambil seperti ini ya Jadi nah Nah ini teman-teman Ini cukai ya Ini cukai Jadi setiap produk yang kita jual itu udah terdaftar di BACUKAN Jadi dimana misalkan nanti ketika ada media dan lain-lain Misalkan ada yang ini Insya Allah ini udah terdaftar dan ini bisa di cek ya Kalau misalkan sama BACUKAN itu bisa ada alatnya bisa langsung di cek Dan ini udah resmi Ini udah ini resmi di bawah BACUKAN Di bawah BACUKAN Sebenarnya banyak ya brandnya Ada yang kita menjual kayak Jagorasa Terus kayak SW Terus masih banyak ya Tembakau Sumedang itu ada gitu kan Nah nanti Intinya kalau misalkan teman-teman mau menjual tembakau Paling yang menjadi catatannya ini nih cukainya Produknya ada cukainya enggak Kalau misalkan enggak ada Berarti itu teman-teman jangan ambil resiko Nah jadi saya juga enggak berani Kalau misalkan menjual produk yang enggak ada pita cukai seperti ini Nah jadi ini hampir nanti hampir sama ya Hampir sama kayak rokok-rokok konvensional yang ada di warung-warung Nah jadi teman-teman Kalau misalkan nanti mau menjual tembakau itu Harus yang jadi Yang harus diperhatikan itu cukainya Dan ini cukainya asli ya Ini cukainya asli Kalau misalnya bisa dicek Di BACUKAN ini Jawabaku itu udah terdaftar di BACUKAN ya Jadi aman Jadi intinya kayak gini Produk yang kita jual Itu semua produk yang kita jual Itu sudah terdaftar di BACUKAN Jadi kita enggak berani menjual produk Yang enggak ada pita cukainya Soalnya itu terlalu beresiko ya Yang menurut saya Dan enggak aman juga Itu kan Jadi saran saya untuk teman-teman yang mau Misalkan menjual tembakau Minimal harus lihat dulu produknya Ya produknya apakah ini produknya udah ada cukainya Atau belum Kalau misalkan belum Saya sarankan sih jangan Soalnya nanti Kalau misalkan ada apa-apa itu Lumayan berat ya Nah makanya Paling itu ya Buat pemula Nanti yang paling yang bisa diperhatikan itu Masalah Cukai Ya Ini cukainya Perhatikan cukainya Kalau misalkan produknya udah ada cukainya Itu udah aman ya Teman-teman enggak bakalan gimana-gimana Jadi aman Jadi Kayak menjual rokok-rokok konvensional Kayak seperti biasa Jadi Kayak biasa lah Rokok-rokok biasa Yang diambil banyak Beredar di pasaran Yang di warung-warung Itu kan ada ya Nah ini jadi hampir sama Jadi Enggak akan ada apa-apa gitu Jadi Kurang lebih untuk masalah perizinan Seperti itu ya Teman-teman Kalau misalkan ada Yang masih ditanyakan Nanti bisa aja Comment di kolom komentar Nanti saya akan jawab Pertanyaan teman-teman Melalui video ini Ya biar Lebih Ini lah Lebih detail Cara menjelaskannya Terus biar gak salah Paham juga ya Kalau misalkan diketipkan terlalu panjang Nah kalau di video kayak gini kan enak ya Bisa sambil ini Jadi teman-teman Mudah paham Mudah-mudahan Video kali ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman Yang membuka Nah Yang membuka toko Yang berkawalan Saya Misalkan saya juga menyediakan Beberapa paket usaha Yang mencoba Tembakau Buka toko-tembakau Di wilayahnya Nah kita mau Kita ada Beberapa paket yang sediakan Mudah-mudahan video kali ini Bisa bermanfaat Untuk teman-teman Ya Mungkin sekian dulu Dari saya Saya Kamatisna Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih